Delapan bangunan di kawasan padat penduduk Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat sudah serbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting dari gardu listrik yang bersebelahan dengan pemukiman warga. Kobaran api dengan cepat membakar delapan bangunan rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat selasa pagi. Petugas pemanam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan proses peninginan agar api tidak merambat kebangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sementara asal api diduga dari gardu listrik di samping permukiman warga yang mengalami korsleting hingga merambat kebangunan yang ada di sampingnya. Karena akses, jalannya juga cukup sempit, sehingga yang bisa masuk ada unit-unit kecil. Makanya yang di depan untuk di dunia kecil itu LFT 25 ratus. Yang terdampak berapa bangunan Pak? Untuk bangunan terdampak ada delapan bangunan ya. Meski sempat kesulitan memanangkan kebakaran api, tugas akhirnya berhasil melakukan peninginan satu jam kemudian dengan menerjunkan 18 unit mobil Damkar. Di Jakarta, Rizky Falufi, AINUS melaporkan.